Kita beralih ke dunia politik, pemirsa Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan Mohaimin Iskandar atau Gus Imin melakukan kunjungan ke Bandung, Jawa Barat. Dalam agenda kunjungan kali ini, Gus Imin didampingi jajaran DPP-PKB, mengunjungi sejumlah Kiai di Jawa Barat dan menghadiri ngaji bareng bersama masyarakat. Gus Imin mengatakan kunjungannya kali ini tidak hanya sekedar meminta restu untuk pemenangan Pilpres 2024, namun sekaligus meneruskan amanat para Kiai yang sudah memberinya saran dan masukan untuk berpasangan dengan Anies Basweli. Sebelumnya Gus Imin terlebih dahulu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Fatuh, Soryang, Bandung. Gus Imin sempat diminta untuk memberikan kotbah Jumat. Menurut Gus Imin, hal ini bukanlah yang bersifat politis, karena menjadi khotib merupakan hal yang biasa dilakukan di sela-sela kesibukannya. Saya yakin bahwa koalisi dengan Mas Anies ini, insya Allah dilihat secara spiritual oleh Kiai-Kiai itu masalah. Masalah itu artinya akan membawa kebaikan dan manfaat. Makanya kalau perintah Kiai itu ada yang sifatnya rasional, ada yang sifatnya doktrin agama, ada yang sifatnya bersifat inspirasi. Tiga perintah itu meyakinkan saya untuk terus berjuang sesuai dengan perintah HWPKB dalam Pilpres 2020. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar musyawarah Majelis Syuroh di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Musyawarah dilakukan untuk menentukan arah dukungan partai terhadap Muhammad Iskandar yang dipilih menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Baca Pres dan Baca Wapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhammad Iskandar datang ke kantor DPP PKS untuk menghadiri musyawarah Majelis Syuroh PKS. Keduanya tiba sekitar pukul 16 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat dan kompak menggunakan baju putih. Saat tiba Anies dan Gus Imin disambut dengan alunan marawis dan solawat. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi terlihat menyambut kedatangannya. Abu Bakar Al-Habshi mengatakan rapat Majelis Dewan Syuroh sudah hampir selesai. Melihat dari jalannya rapat, sinyalnya adalah ahlan wasahlan yang berarti ungkapan selamat datang. Ya kita lihat saja, sekarang sudah hampir kita selesai. Nanti diumumkan jangan saya sekarang ngomumumkannya. Yang ngomumumkannya nanti timnya, tapi ini tamu ini sudah datang dulu. Ya kita nunggu, saya baru datang dari Bandung. Kalau lihat jalan syurohnya kayaknya ahlan wasahlan ya. Udah gitu aja lah. Jadi kode ini cukup ya. Ceritanya sudah selesai syurohnya. Nanti sambil syuroh selesai baru kita ngomong lagi. Cuma itu saja kabar gembira. Ketua Umum Partai Golkar menegaskan menyiapkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Bukan untuk calon wakil presiden. Namun nama RK Santer masuk dalam kandidat Cawapres Ganjar Pranowo. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Artarto menegaskan Ridwan Kamil yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua umum bidang penggalangan Partai Golkar bakal diusung maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Erlangga juga menyebut mantan Gubernur Jawa Barat ini tak disiapkan untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden. Erlangga menambahkan, pilihan untuk berkontestasi di pemilihan kepala daerah di Jawa Barat adalah pilihan Kang Emil sendiri. Pak RK posisinya sebagai Gubernur. Gubernur apa? Gubernur apa? Gubernur apakah Pak RK sendiri yang pilih? Pak Saki juga. Pak Saki juga. Jawa Barat. Terima kasih. Sebelumnya Ridwan Kamil dinilai bermanuver dengan bertemu ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun Kang Emil menampik jika pertemuan dengan Megawati membahas seputar politik. Dirinya mengungkap pertemuan dengan Megawati membahas terkait pembangunan Monumen Soekarno. Bahwa dalam komunikasi itu ada hal-hal politik tidak semuanya begitu. Dengan Bomega itu salah satunya kan kita lagi membangun Monumen Soekarno. Di mana saya ikut mensupervisi dan melaporkan bahwa sudah 70 persen emolumennya di Jogja tinggal nanti di Bandung seperti apa. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpun. Wakil Ketemu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Ridwan Kamil. Ridwan diklaim sudah ditawarkan menjadi cowok pres Ganjar. Doli mengungkapkan pertimbangan memilih RK lantaran untuk memperkuat elektoral Ganjar di Jawa Barat. Kalau disebut-sebutnya nama Ridwan Kamil itu kan bukan satu hal yang baru. Karena setiap lembaga survei meliris surveinya kan memang nama Ridwan Kamil kan beberapa kali muncul gitu. Nah tetapi kan kemarin menguat ya ketika Pak Ridwan Kamil infonya ya Pak Ridwan Kamil mengatakan kepada Ketua Umum kami dia dipanggil, diundang oleh Ibu Megawati. Nah kemudian ditawari menjadi wakil presiden. Itu yang kemudian menjadi merebak isu baru kan. Apalagi komentarnya kan setelah pertemuan itu lihat aja minggu depan ada breaking news gitu. Sementara itu pengawat politik Adi Prayitno menilai Ridwan Kamil lebih berpotensi memenangkan kontestasi kursi gubernur ketimbang calon wakil presiden. Meski begitu Adi Prayitno menilai sebagai mahluk politik RK tentu tergoda jika ada pihak tertentu, poros tertentu yang mengaitkan RK dengan bakal calon wakil presiden. Tapi Pak RK sebagai mahluk politik tentu tergoda juga jika ada pihak tertentu, poros politik tertentu mengaitkan RK dengan posisi bakal calon wakil presiden. Tentu Pak RK ini sedang bunga-bunga ketika dikaitkan dengan Ganyar Pranowo, ketika dikaitkan dengan Prabu Subianto. Dan ingat, sekalipun Golkar sudah memutuskan politisnya mendukung Prabu Subianto misalnya, kalau RK diterima di porosnya Ganyar bukan tidak mungkin, kesempatan itu akan diambil. Karena Pak RK ini adalah mahluk politik yang saya kira akan memampatkan momen cukup spesial, panggung politik capres dan capres yang diinginkan oleh semua orang. Tentu kesempatan ini tidak akan disiapkan. Nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Tengah Santer, masuk dalam bursa calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. RK masuk dalam tiga calon kandidat kuat pendamping Ganjar, bisa memahput MD dan Sandiaga Uno. Di Tengah Santernya isu dipinangnya RK mendampingi Ganjar. Rabu malam, Ridwan Kamil menyambangi kediaman Prabu Subianto. Prabu RK nampak makan malam sembari berbincang dan saling melempar senyum. Bisa jadi, ini bentuk membentengi Kang Emil dari pinangan BDI Perjuangan? Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC merilis hasil survei terbaru simulasi tiga pasangan capres-cawapres. Duet Ganjar, Ridwan Kamil, unggul. Survei terbaru ini SMRC membuat simulasi skema pasangan Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, antara ada kabar mereka akan dibuetkan. Dalam simulasi pasangan ini, Ganjar RK memperoleh hasil 35,4 persen. Survei SMRC dilakukan melalui telepon pada tanggal 5 hingga 8 September 2023 dengan target populasi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei dilakukan dengan metode random digit dialing dengan 1.200 responden dan margin of error survei kurang lebih 2,9 persen. Kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih di waktu itu.